Selamat malam Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat malam Renungan kita pada malam ini Akan kita ambil dari Kitab Jeremia Fasal 29 Ayatnya yang ke-11 Demikian firman Tuhan Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Nah saudara sekalian Jika rancangan Tuhan adalah rancangan Damai sejahtera Bukan kecelakaan Lalu mengapa di dunia ini Ada bencana Ada orang jahat Dan sebagainya Nah inilah yang seringkali Tidak dimengerti oleh banyak orang Sebenarnya itu Ayat ini bisa di Diartikan begini Rancangan Tuhan itu Adalah keselamatan Bukannya kebinasaan Jadi yang dimaksud Damai sejahtera disini Itu Belum tentu Belum tentu Kaya raya Belum tentu Sehat Belum tentu Apa namanya Memegang kekuasaan tertinggi Dan lain-lain Bukan itu Sebab damai sejahtera Yang dimaksud oleh Alkitab Itu adalah keadaan Dimana kita berdamai Dengan Tuhan Sehingga seluruh keadaan kita Di bumi ini Jika kita mengasihi Tuhan Itu pun mendatangkan Kebaikan Nah setera Jika demikian Jika kita mengerti bahwa Rancangan Tuhan itu Ujungnya keselamatan Bukan hanya Kekayaan Sejahtera Berhasil Sukses Hidupnya tenang Tentram Di bumi ini Bukan hanya itu Justru yang terutama Adalah Keselamatan Karena Alkitab Berkata bahwa Tuhan tidak Menginginkan Seorang pun Binasa Nah Itu sebenarnya Inti daripada Damai sejahtera itu Sebab Kalau kita hidup Di bumi ini Sukses Tenang Tentram Tetapi Kemudian Ditolak Tuhan Kan Percuma Jadi Dengan demikian Kita tenang saja Rancangan Tuhan Adalah Keselamatan Selamat Malam Selamat Beristirahat Amin Selamat Selamat Selamat